Jadi, berapakah nilai A? Putuskan apakah pernyataan berikut 1 dan 2 berarti berikut cukup untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Jadi, apakah pernyataan 1 dan 2, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, atau pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, atau membutuhkan 2 pernyataan untuk menjawab pertanyaan. Nah, sekarang gini, X plus Y plus 2Z sama dengan A. Jika kita gunakan persamaan 1, jadi misalkan X plus 2Y, X plus Y plus 2Z sama dengan A. Nah, pernyataan yang kedua, X plus Y plus Z sama dengan 9. Nah, kita eliminasi saja. Eliminasi dari eliminasi ini akan langsung 2 variable yang hilang, X dan Y. Kenapa? Karena koefisiennya sama-sama 1 dan nilainya sama-sama positif. Jadi, 2Z dikurangi Z sama dengan Z. Z sama dengan A min 9. Z sama dengan A min 9. Ya, ternyata dari pernyataan 1 saja hanya didapatkan ini. Berarti belum ada nilai A-nya ya. Nah, kita buktikan lagi jika dengan persamaan pernyataan yang kedua. Y min Z sama dengan 1. Kita substitusi nilai Z-nya ke pernyataan 2. Y min Z sama dengan 1. Berarti Y min Z-nya adalah A min 9 sama dengan 1. Y min A plus 9 sama dengan 1. Y min A sama dengan 1 min 9. Berarti Y sama dengan 1 min 9 berapa? Min 8 ya. Min 8, min A-nya dipindah jadi plus A. Jadi, Y-nya sama dengan A min 8. Ternyata, setelah kita gunakan pernyataan 2, nilai A-nya itu pun belum terjawab. Berarti artinya kedua pernyataan ini tetap dipakai, tetapi tidak bisa atau tidak cukup untuk menjawab pernyataan. Nah, pada dasarnya seperti ini. X, Y, dan Z. Jadi, dalam satu persamaan ada tiga variable. Jika tiga variable, dibutuhkan minimal adalah tiga pernyataan. Jadi, persamaan linia tiga variable dibutuhkan tiga persamaan untuk bisa menjawab pertanyaan. Jadi, jika hanya dua pernyataan saja, itu pada dasarnya tidak cukup. Nah, di mana? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Kak. Ya, silakan di... Ya, di ini ya, apa namanya, dicatat dulu. Terima kasih telah menonton! Ya, sudah semua dicatat. Kalau sudah semua, aku hapus. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan dulu sebelum ke pertanyaan pernyataan ke soal berikutnya. Nomor 10, X, Y, dan Z adalah belan prima yang memilih persamaan 2X plus 2Y plus 3Z sama dengan 2A. Berapakah nilai A? Putuskan apa pernyataan ke soal berikutnya? Putuskan apa pernyataan 1 dan 2 cukup. Ya, kita coba ya. Kita coba dari pernyataan ini dan ini dulu. 2X plus 2Y plus 3Z itu sama dengan 2A. Lalu, X plus 2Y plus 3Z sama dengan 2A. 2X plus 2Y sama dengan 16. Ya, kita kurang. Ini habis langsung. Jadi, 3Z sama dengan 2A min 16. Ini baru pernyataan yang pertama. Nah, sekarang dari eliminasi soalnya dengan pernyataan kedua. 2X plus 2Y plus 3Z sama dengan 2A. Lalu, 2X plus 2Y min Z sama dengan 14. Ya, dari ini kita sudah bisa eliminasi langsung X dan Y. 3Z kurang Z, 2Z sama dengan 2A min 14. Ya, nah. Dari pernyataan 1 yang ini. 3Z sama dengan 2A min 16. Ya, berarti Z-nya sama dengan 2A min 16 per 3. Ya, setelah ini kita coba substitusi ke persamaan yang kedua. 2Z sama dengan 2A min 14. Berarti 2Z 2 dikali 2A min 16 per 3. Itu sama dengan 2A min 14. Ya, 2 kali 2A 4A 2 kali min 16 min 32 per 3 sama dengan 2A min 14. Semua kalikan 3. Jadi, 4A kurang 32 sama dengan 6A min 42. Jadi, kita kelompokkan 4A min 6A sama dengan min 42 plus 32. Min 2A sama dengan min 10. Maka, A-nya min 10 bagi min 2 adalah 5. Ya, kita bisa dapat ya. Nilai A-nya sama dengan 5. Nah, berarti intinya kedua pernyataan ini dibutuhkan untuk menyelesaikan pertanyaan atau untuk mencari nilai A. Penyataan 1 saja cukup, penyataan 2 saja tidak cukup, salah. Penyataan 2 saja cukup, tetapi penyataan 1 saja tidak cukup, salah. 2 pernyataan bersama-sama untuk menjawab pernyataan, tetapi 1 saja tidak cukup. Ya, benar. Jadi, jawabannya yang ini. Nah, gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu kira-kira? Halo? Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Kak. Ya, silakan catat dulu ya. Ya. Ya, silakan catat dulu ya. Ya, silakan catat dulu ya. Sudah di catat dulu ya. Sudah di catat dulu ya. Sudah, Kak. Sudah ya. Oke, kalau sudah, hapus. Ya, untuk nomor 11. Tentukan nilai X. 1, 2, 3, 5. Kalau 3 kurang 2, 6 kurang 1, 5. 5 kurang 3, 5 kali 3, 10. Eh, 15 kurang 2, 8. 8, nggak bisa. 21. Tentukan nilai nilai X. 3, 5 kurang 3, 2, 2, 2 kurang, 5 kurang 3, 2, 2 kurang, 5 kurang 3, 2, 2 kurang, 1, 1, 8 kurang 5, 3, 3 kurang, 1, 1, X kurang, 2, 1, oh iya, jadi polanya begini. 5 kurang 3, hasilnya 2, lalu 2 ke 1 kurang 1. 8 kurang 5, hasilnya 3, lalu 3 kurang 1, hasilnya 2. X kurang 21 sama dengan 13, berarti berapakah nilai X-nya? Jadi X-nya 34. Bisa ya? Oke, hapus. Sekarang nomor berikutnya 12. Denki memerlukan 2 kg tepung untuk membuat 5 kotak kue. Manakah hubungan yang benar antap dan kue berdasarkan informasi yang diberikan? 25 kg untuk 5 kotak. Tepung yang diperlukan untuk membuat 3 kotak kue. Eh, 2 kg untuk 5 kotak. Berarti kalau untuk 1 kotaknya adalah 2 per 5 kg. Gitu kan ya? Nah, sekarang yang dibutuhkan untuk membuat 3 kotak kue. Berarti kalau 3 kotak kue adalah 3 dikali 2 per 5. Sama dengan 6 per 5. Nah, sekarang kita hubungkan P-nya adalah 6 per 5. Sedangkan Q-nya adalah 6 per 7. Ya? Kali silang 42. Kali silang 30. Berarti lebih besar. Ada yang mau tanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu, kira-kira? Belum ada, Kak. Oke, udah ya. Kalau udah nggak ada, aku hapus dulu. Nah, ini. 13 dan 14. Sebuah gelang tersusun atas 10 manik-manik. Manakah hubungan antap dan kue berdasarkan informasi yang diberikan? Sebuah gelang 10 manik-manik. P. Banyak cara menyusun pola manik dari gelang jika hanya 2 dari 10 manik yang identik. Jadi, sebuah gelang 10 manik-manik. Manakah hubungan? Banyak cara yang berbeda menyusun manik-manik jika hanya 2 dari 10 sebut yang identik. Kalau 2 dari 10 yang identik, berarti yang identik itu kita jadikan 1. Ya kan? Jadi, caranya di sini yang memungkinkan. Jadi, jika 2 dari 10 itu identik, jadi banyaknya pilihan untuk P. Banyak pilihannya adalah bukan 10 lagi, tetapi jadi 9. Ya kan? Banyaknya cara berbeda menyusun manik-manik pada gelang. Gelang itu kan circle ya. Jadi, kalau kalian sudah belajar permutasi, ini adalah permutasi siklis. Permutasi siklis, agrumusnya adalah N-1! ya. Ntar ada yang masuk lagi. Permutasi siklis adalah N-1! Sehingga, kalau misalkan banyaknya pilihan yang ada 9, maka P9 adalah 9 kurang 1! Sama dengan 8! Nah, 8! itu berarti 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 3 x 2 x 1 Berapa tuh? 8 x 7 x 5 x 6 5 x 6 8 x 7 Berapa? 5 x 6 5 x 6 x 30 x 4 x 3 12 x 2 40.320 Sedangkan Q-nya 100.000 Maka Q lebih besar dari P. Bisa? Jelas, Kak. Jelas ya. Oke, nomor 14. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20 dari mana X min Y sama dengan 2. Pernyataan berikut yang benar. Nah, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20. X min Y sama dengan 2. Nah, dari pernyataan yang kedua, X min Y kita kuadratkan. Jadi, X min Y kuadrat itu sama dengan 2 kuadrat. X min Y kuadrat adalah X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2XY sama dengan 4. X kuadrat tambah Y kuadrat itu adalah 20. Jadi, 20 20 min 2XY sama dengan 4. Jadi, min 2XY sama dengan 4. Min 20 min 16. Jadi, XY-nya sama dengan 8. Kita baru dapatkan X-nya 8. Yang ditanya manakah berikut ini yang benar? Nah, X plus Y. Berarti kita cari dulu nilai X plus Y. Kita misalkan X plus Y kuadrat. X plus Y kuadrat berarti X kuadrat plus Y kuadrat ditambah 2XY. Nah, X plus Y kuadrat itu X kuadrat tambah Y kuadrat tadi adalah... Aduh, ini keluar masuk siapa sih? X kuadrat, X plus Y kuadrat berarti X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan 20. Tambah 2 kali 8, 16. Jadi, 2 kali 8. Jadi, X plus Y kuadrat itu sama dengan 20 plus 16. Jadi, X plus Y kuadrat sama dengan 36. Maka, X plus Y-nya adalah akar dari 36. Berarti dia bisa plus minus 6. Nah, jadi nilai P itu bisa plus minus 6. Sedangkan Q-nya 10. Maka, dari pernyataan berikut, Q lebih besar dari P. Ada yang mau tanyakan dulu, kaya-kira? Jelas? Jelas, Kak. Oke, silakan dicatat dulu ya. Oke, silakan. Terima kasih. 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 Hasil kalinya min 8, jumlahnya plus 2 adalah x plus 4, x min 2 sama dengan 0. Jadi, x plus 4 sama dengan 0, maka nilai x-nya sama dengan min 4. x min 2 sama dengan 0, x-nya sama dengan 2, ya? Nah, kita coba. Nah, kita coba dari keduanya, kita coba dari pernyataan 1, sekarang kita kembali, kita ke pernyataan kedua. Pernyataan kedua, 3y kuadrat, 3y kuadrat, 3y kuadrat, kita coba nilai x-nya negatif 4, kita coba yang pertama, kemungkinan pertama, ya berarti 3y kuadrat ya? kali min 4 kali Y min 2Y sama dengan min 3. Jadi 3Y kuadrat plus 8Y min 2Y min 3 dipindah ruas jadi plus 3 sama dengan 0 3Y kuadrat plus 5Y eh plus 5 lagi berapa disini? 8 min 2 plus 6Y plus 3 sama dengan 0 semua dibagi 3 aja untuk memudahkan pemfaktoran jadi Y kuadrat plus 2Y plus 1 sama dengan 0 difaktorkan hasil kalinya 1 jumlahnya 1 berarti Y plus 1 dikali Y plus 1 sama dengan 0 maka Y nya sama dengan min 1 ya nah sekarang jika Y nya sama dengan min 1 kita substitusi ke persamaan p p nya X kuadrat tambah Y kuadrat plus 2XY nah jadi p nya sama dengan X nya ada kita gunakan min 4 min 4 kuadrat tambah min 1 kuadrat plus 2 kali min 4 kali min 4 kali min 1 jadi p nya adalah 16 plus 1 plus 8 berarti berapa? 25 ini kalau kita pakai X nya min 4 kalau kita pakai X nya 2 berarti 3Y kuadrat min 2 kali 2 kali Y min 2Y sama dengan min 3 jadi 3Y kuadrat min 4Y min 2Y min 6Y plus 3 sama dengan 0 ya jadi semua kita bagi 3 untuk memudahkan pemfaktoran Y kuadrat min 2Y plus 1 sama dengan 0 difaktorkan Y min 1 dikali Y min 1 sama dengan 0 maka Y nya sama dengan 1 ya kalau Y nya sama dengan 1 maka nilai P nya X kuadrat plus Y kuadrat plus 2XY ya sepertinya akan hasilkan hasil yang sama jadi min 4 kuadrat tambah eh min 4 lagi sorry X nya tadi dapatnya 2 ya jadi 2 kuadrat plus 1 kuadrat plus 2 kali 1 jadi P nya 4 plus 1 plus 2 P nya sama dengan 7 X dan dia merupakan bilangan asli manakah kalau didapatkan yang ini kalau kita gunakan X nya 2 hasil P nya lebih kecil dari Q kalau kalau kita gunakan X nya oh bilangan asli sorry bilangan asli bilangan asli berarti lebih mulai asli 1,2,3,4,5 berarti yang ini tidak terpakai berarti yang ini tidak terpakai karena bilang asli mulai dari 1 ya berarti kita gunakan X nya sama dengan 1 ke persamaan ini maka dapatkan P nya 7 maka P lebih kecil dari Q ya gimana ada yang mau ditanyakan ada yang mau ditanyakan kira-kira Pak itu yang 2X Y bukannya 2 x 2 x 1 ya Pak oh sebentar oh iya benar jadi berapa 9 2 x 2 x 1 oh iya 2 x 2 jadi hasilnya 9 oh jadinya P lebih besar dari Q ya bisa ya tapi kita gunakan X nya ternyata yang ini karena dia bilangan asli bilangan asli kan dimulai dari 1 ya oke ya ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini dulu kalian silahkan catat dulu ya ya silahkan catat dulu kalau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau AB 3, cuma ketahui AB saja untuk mencari BD. Bisa nggak siap-siap? Nggak bisa, Kak. Nggak bisa, Kak. Nggak bisa, Kak. Terus? Aduh, nggak mau habis lagi. Terus AC 7. AC 7. Bisa nggak mencari BD? Nggak bisa, Kak. Nggak bisa, Kak. Kecuali bagaimana kira-kira? Dipakai dua-duanya, Kak? Iya. Kecuali ada, kecuali itu ya, diketahui AD, itu baru bisa. Tapi kalau misalkan gini, AB doang dikasih tahu nggak bisa nyari itu, nyari BD. AC juga nggak bisa. Kalau dipakai dua-duanya pun juga nggak bisa. Kenapa? Nah, kalau misalkan ini sama ini diketahui, kan kita baru bisa nyari BD nih. Berarti BD-nya kalau pakai Pitagoras, AC dari 7 kuadrat kurang 3 kuadrat. Kita coba aja dulu deh ya. AC 21 kurang 9, berarti AC 12. Jadi, 2 akar 3. Ini 2 akar 3. Dari BD-nya, oh BD. Bukan BD, tapi BC. Di BC. Oke. Nah, ini kita misalkan dengan X, maka jika CD-nya sama dengan X, maka BD-nya adalah 2 akar 3 kurang X. Ini 2 akar 3 kurang X. Nah, kita cari AD. AD kuadrat sama dengan AB kuadrat. Tambah, apa di sini? Tambah BD kuadrat ya. Tapi di sini ada dua variable, berarti nggak bisa. Jadi, kalau ini X, berarti ini juga X. Nah, kita coba dulu AD-nya. AD-nya itu adalah X. Berarti X kuadrat sama dengan AB-nya 3 kuadrat, tambah 2 akar 3, min X kuadrat. Jadi, X kuadrat sama dengan 9, ditambah 8, min 4 akar 3X, tambah X kuadrat. Gitu ya. X kuadrat, X kuadrat coret. Jadi, 1. Ini kan dicoret nih. Apa nggak kita jadikan 1 ruas dulu, biar nggak bingung. X kuadrat sama dengan 9, plus 2 akar 3 kuadrat, 2 x 2, 4 x 3, 12, min 4 akar 3X, plus X kuadrat. Nah, penjabarannya seperti ini, kalau kalian bingung. A min B kuadrat dijabarkan jadi A kuadrat, min 2 AB plus B kuadrat. Kalau A plus B kuadrat, itu jadinya A kuadrat plus 2 AB plus B kuadrat. Sehingga kalau 2 akar 3, eh 2 akar 3, min X kuadrat, berarti ini sebagai A, ini sebagai B. Berarti 2 akar 3 kuadrat, min 2 kali 2 akar 3, kali X, min X kuadrat, tambah X kuadrat maksudnya. Jadi, 2 akar 3 kuadrat, 2 kuadrat 4, 4 kali 3, 12, min 4 akar 3X, plus X kuadrat. Ya, dari situ yang asalnya ya. Nah, sekarang kita jadikan ini 1 ruas. Kalau dijadikan 1 ruas, atau yang ini dijadikan 1 ruasnya gini, X kuadrat, 9 tambah 12. Ini X kuadratnya dipilihnya jadi min X kuadrat, plus 4 akar 3X sama dengan 9 tambah 12, itu adalah 21. Coret ya. Jadi, 4 akar 3X sama dengan 21, X-nya 21 per 4 akar 3. Dirasionakan kali akar 3 per akar 3, jadi X-nya 21 akar 3 per 4 kali 3. Coret-coret 7, jadi X-nya adalah 7 per 4 akar 3. Nah, X-nya 7 per 4 akar 3. Nah, maka untuk CD-nya, CD-nya sudah dapat 7 per 4 akar 3, maka BD-nya adalah 2 akar 3 dikurang 7 per 4 akar 3. Nah, berarti kita bisa nyari BD. Berarti intinya kedua pernyataan ini dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Belum, Kak. Oke, silahkan dicatat dulu ya. Oke, silahkan dicatat dulu ya. Sebentar ya, aku mau ke toilet dulu ya. Sebentar ya, silahkan dicatat dulu ya. Oke, Kak. Iya, Kak. Oke, selamat menikmati. Oke, selamat menikmati. Oke, selamat menikmati. Welis? Oke, selamat menikmati. Oke, siap. Udah selesai di catatnya Masih ada waktu Ini aku hapus Masih ada waktu 2 menit sekian Sampai zoomnya off Nanti kalau misalkan zoomnya udah off Berarti kita selesai aja ya Oke, nah sekarang Tadi ini udah Sekarang nomor 17 ED dan BC sejajar Dimana BE sama dengan ED BE sama dengan ED Jika DC-nya 20 DC-nya 20 Maka berapakah panjang BC Panjang BC-nya berapa Yang pertama Jika AE-9 AE-9 Nah jadi ini kalau diperhatikan Ini dari segitiga yang besar adalah Segitiga CA CA-B Dan segitiga yang kecil Dan segitiga DAE Jadi ada dua perbandingan disini Jika penyataan satu saja AE-nya diketahui Jika hanya AE yang diketahui Ya itu tidak cukup Ya itu sudah pasti tidak cukup Nah sekarang kalau BE-nya 15 BE-nya 15 Apakah bisa mencari CD Amin cari BC Nah kita sekarang Pakai perbandingan Segitiga siku-siku Jadi AE Pada segitiga kecil Pada segitiga DAE Dibandingkan dengan Alas pada segitiga besar Yaitu AB Ya Itu sama juga dengan tinggi Pada segitiga kecil Yaitu AD Bertinggi pada segitiga besar Adalah AC Ya AE-nya 9 Per AB-nya AB 9 Tambah 15 Sama dengan AD Sama dengan AD Per AC-nya Adalah AD Plus 20 Ya Nanti dari sini 9 per 24 4 sama dengan AD Per AD Plus 20 Bagi 3 3 Bagi 38 Kali silang Jadi 3 AD Plus 60 Sama dengan 8 AD Jadi 60 Sama dengan 5 AD Maka AD-nya 12 AD-nya 12 Nah Berarti Sama dengan Selamat menikmati